Jasad bayi laki-laki dibuang di TPU Talang Kerikil, Palembang, dikerumuni semut dan keluarkan bau tak sedap. Sebuah kasus memilukan terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan tergeletak di antara batu nisan dan pohon besar di tempat pemakaman umum Talang Kerikil, Kelurahan, Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang. Pada Jumat sore, 8 Desember 2023, bayi malang itu diperkirakan sudah meninggal sejak kemarin dan dibuang oleh orang tak bertanggung jawab. Jasad bayi itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari pakan ternak di area pemakaman. Ia terkejut melihat ada bungkusan plastik putih yang berisi kain merah dan baju piyama abu-abu. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa. Warga tersebut kemudian memberi tahu kepada Pariman, yang merupakan penjaga pemakaman, yang langsung melapor ke polisi. Tim Inavis Polrestabes Palembang datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara. Jasad bayi itu dibawa ke rumah sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk penyelidikan lebih lanjut. Pariman mengatakan jasad bayi itu sudah mengeluarkan bau busuk dan dikerumuni semut. Ia menduga bayi itu sudah kandungan tua karena jari-jarinya sudah terbentuk. Ia juga menyesalkan tindakan orang yang tega membuang bayi itu di tempat pemakaman.